Intro Hai, selamat datang kembali di video kami. Terima kasih telah mendukung Psych2Go ID sehingga kami bisa melakukan eksplorasi mengenai psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Taukah kamu bahwa 25 hingga 40% populasi dunia mengidentifikasi diri mereka sebagai introvert? Dan itu setara dengan 2,8 miliar orang di seluruh dunia. Meskipun begitu, apakah kamu merasa tertekan karena dituntut untuk menjadi lebih extrovert dan bertindak melawan kenyataan? Introvert seringkali disalahpahami dan disalahartikan sebagai orang yang dingin, menyendiri, canggung, atau tidak ramah oleh orang-orang yang tidak memahaminya. Karena itu, berikut adalah 9 hal yang secara alami diunggulkan oleh introvert daripada extrovert. 1. Mendengarkan secara aktif Apakah kamu lebih suka mendengarkan daripada berbicara? Karena sifatnya yang pendiam dan bijaksana, introvert secara alami lebih ahli dalam mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Introvert akan mengizinkan orang lain untuk menyampaikan sudut pandangnya, dan dengan senang hati akan membiarkannya melanjutkan tanpa menyela apa yang sedang disampaikan. Ini karena introvert cenderung menghindar untuk menjadi pusat perhatian, bahkan dalam percakapan. 2. Menjaga rahasia Apakah kamu seseorang yang bisa dipercaya? Sampai sangat mudah untukmu menjaga kepercayaan mereka. Dalam hal menjaga rahasia dan informasi sensitif, introvert jauh lebih baik daripada extrovert manapun. Kenapa? Karena introvert tidak banyak bicara, dan introvert memahami akan pentingnya privasi seseorang. Introvert tidak tertarik sama sekali untuk mencari perhatian orang lain, terlebih jika harus mengorbankan kepercayaan orang lain. 3. Introspeksi Apakah kamu sering menemukan diri menganalisi setiap tindakan dan pikiran sendiri? Hal lain yang membuat introvert lebih unggul adalah introspeksi dan refleksi diri. Introvert menghabiskan banyak waktu bersama dunia batinnya sendiri. Introvert lebih intuitif, berwawasan luas, sadar diri, dan sangat selaras dengan emosi yang dimiliki. Dan ini juga alasan introvert cenderung tertarik pada hobi seperti melukis, fotografi, bermain musik, menulis, berkebun, atau membuat kue. Karena itu memungkinkan mereka untuk menyendiri dengan pikirannya. 4. Membaca emosi Apakah kamu ahli dalam membaca ekspresi wajah? Apakah kamu dengan mudah menangkap perasaan di sekitar seseorang? Introvert memiliki bakat alami untuk membaca emosi orang lain. Karena keterampilan pengamatan yang tajam dan empati yang tak terbatas, introvert bisa dengan mudah mengetahui perasaan orang lain hanya dari raut wajah, nada suara, atau tindakan mereka. Untuk alasan ini, introvert menjadi komunikator non-verbal yang baik. Karena seberapa cepat dan mahir mereka bisa menangkap hal-hal yang kebanyakan orang lain tidak akan menyadarinya. Dan keahlian ini membawa kita pada poin berikutnya. 5. Pengamatan yang cermat Salah satu perbedaan utama antara extrovert dan introvert adalah cara mereka memproses informasi. Extrovert lebih berorientasi eksternal sehingga mereka memproses sesuatu dengan keras. Sedangkan introvert lebih berorientasi secara internal. Introvert sering menyimpan sesuatu untuk diri sendiri dan menyerap informasi sebanyak mungkin. Akibatnya, pemikiran kritis dan keterampilan pengamatan yang cermat terus terasa, terutama saat meluangkan waktu untuk menganalisis dan memahami orang-orang di sekitar. 6. Percakapan yang mendalam Apakah kamu menolak obrolan yang ringan? Apakah kamu selalu menginginkan percakapan yang bermakna? Extrovert mungkin lebih ahli dalam bersosialisasi dan melakukan bahasa-bahasi. Sementara introvert telah menguasai seni percakapan mendalam bahkan tanpa berusaha. Introvert berkembang dalam situasi sosial di mana mereka bisa berdiskusi dan berdebat tentang topik yang benar-benar diminati. 7. Pemikiran strategis Apakah kamu berpikir cukup lama sebelum menjawab pertanyaan? Apakah kamu sangat berhati-hati dalam menyusun kata-kata saat akan memberikan tanggapan? Karena kebanyakan introvert tidak suka berbicara terlalu banyak, mereka sering memilih kata-kata dengan sangat hati-hati dan berpikir sebelum berbicara. Dan meskipun introvert membutuhkan waktu lebih lama untuk merumuskan respons daripada kebanyakan orang, itu terjadi hanya karena introvert mendengar dengan penuh perhatian dan ingin memastikan bahwa maksud yang diterima jelas dan ringkas. Hal yang sama berlaku dalam proses pengambilan keputusan. Introvert secara strategis merenungkan semua kemungkinan hasil sebelum membuat pilihan. 8. Memecahkan masalah Dengan pertimbangan yang cermat dan pemikiran strategis, memecahkan masalah menjadi salah satu keunggulan dari introvert. Imajinatif dan banyak akal, introvert memanfaatkan sifat bijaksana dengan baik, dengan mencari ide dan inspirasi ke dalam diri. Baik itu masalah pribadi, argumen yang membutuhkan kompromi, atau sesuatu yang lain, semua itu tidak akan menghentikanmu untuk merenungkan permasalahan sampai menemukan solusi, karena introvert memiliki semua jawaban dalam pola pikirnya. 9. Kepemimpinan yang penuh perhatian Terakhir, yang mungkin paling penting, introvert dan extrovert memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat. Tapi, untuk memimpin dengan penuh perhatian adalah hal yang lebih unggul bagi introvert. Keuntungan terbesar di pimpin introvert adalah kasih sayang mereka kepada orang-orang yang mereka pimpin. Studi menunjukkan bahwa para pemimpin introvert lebih efektif dalam membangun hubungan, menumbuhkan loyalitas, dan memotivasi orang karena kebutuhan mereka akan perhatian sangatlah kecil. Hal ini memungkinkan orang lain untuk merasa lebih dilihat atas kontribusi mereka. Introvert pun lebih terbuka untuk mendengarkan ide dan saran orang lain, karena mereka cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang tidak terlalu dominan. Jadi, apakah kamu setuju dengan 9 hal tersebut? Apakah ini membantu kamu menyadari beberapa alasan mengapa kamu harus merangkul kekuatan pendiam yang berasal dari jiwa seorang introvert? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe, dan share pada teman-teman introvertmu. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!